Di sebuah desa di pinggir hutan seorang petani bernama Pak Toha Siapa namanya? Ya, namanya Pak Toha Kak Awam tidak boleh berhenti dan merasa bahwa kami kehilangan panggung, tidak boleh. Kami tetap harus memiliki panggung kita, sehingga saat ini dengan dibantu oleh era teknologi yang luar biasa, maka kami tetap menduduki panggung-panggung kita walaupun berada di rumah saja.